Ratusan mahasiswa Universitas Kristen Nistatiawacana, salah tiga Jawa Tengah, ditangkap petugas Polres Sumarang setelah terlibat tawuran dengan warga di kawasan wisata Kopeng, Kabupaten Sumarang. Dalam tawuran tersebut, tiga warga mengalami luka di kepala. Diduga tawuran terjadi lantaran para mahasiswa yang mengadakan pesta wisuda dengan pesta miras tidak terima di Tenggur Warga karena membuat onar. Suasana kawasan wisata Kopeng, Kabupaten Sumarang masih tegang menyusul terjadinya tawuran antara mahasiswa dan warga sekitar yang terjadi minggu dini hari. Hingga minggu siang, puluhan warga masih berusaha menyerang mahasiswa Universitas Satiawacana, salah tiga yang terlibat tawuran meski ratusan mahasiswa telah ditangkap petugas Polres Semarang. Kejadian bermula dari ratusan mahasiswa menginap di Hotel Renata, Kopeng pada Sabtu malam untuk meraikan pesta wisuda. Pesta digelar dengan pesta miras hingga pukul 4 pagi. Tidak terima di Tenggur, mahasiswa akhirnya mengajak teman-temannya untuk memukuli warga hingga membuat tiga orang warga mengalami luka di kepala. Kejadian tersebut membuat warga marah hingga akhirnya berdatangan ke Hotel Renata dan berakhir tawuran. Pertama pakai motor gang, raseh, terus sama warga dihentikan, dhentikan terus mengajak berlawanan, orangnya sudah dicamaikan, sudah pulang sini, mengajak temannya 15 orang, sekitar 15-20 orang, duduk sana lagi. Mereka rencana memang kegiatan, ya sekitar syukuran lah dalam rangka ada beberapa rekan-rekan yang lulus dari UASUI. Kemudian mungkin malam acara anak-anak muda, kemudian ada yang mabuk, jalan, ditegur masyarakat, kemudian tidak terima sehingga terjadi pengukuran.